Legenda Golok Halilintar Jilid 8. Setelah sadar kembali, Abin sudah dalam sebuah kamar munggil yang tidak ada jendelanya, di tengah ruangan tergantung sebuah lampu gelas yang besar, yang dikelilingi pita-pita berwarna-warni terurai ke bawah, di bawah lantai terdapat sebuah tempat dupa yang besar sekali, di dalamnya. Sedang keluar asap dupa yang mengeluarkan wangi bunga yang menusuk hidung, membuat orang seperti mau mabuk. Di dalam ruangan hangat seperti di musim semi, temboknya tertutup oleh kain kerting halus yang berwarna rosa muda, dan lantainya tergeletak satu karpet tebal yang berwarna merah tua. Di mejaria selain ada cermin dari perak, lampu meja bertaburan mutiara, juga alat-alat untuk make-up. Dan di tengah kamar ada sebuah ranjang besar yang berukir naga emas sedang melilit tiang, dan kelambu yang diikat dari atas ranjang, dalam ranjang ada sepasang bantal dan selimuk bertaburan permata. Abin belum pernah ke istana raja, tetapi yakin kamar tidur ratu atau selir-selir pasti semua kamar ini, merasa terkejut dalam kamar itu, Abin berusaha untuk bangun, ternyata tangan dan kakinya tidak ada tenaga, dan terbayang kembali kejadian yang mencelakakan dirinya dengan cui siansan. Di kala Abin sedang bimbang, terdengar suara anting pelinga yang berbunyi ting-ting-teng-teng, dan bunyi gesekan kain gaun panjang, entah dari pintu rahasia mana keluar seorang wanita yang cantik sekali. Usia wanita itu sekitar 30 tahun, wajahnya seperti bulan purnama, matanya bening, alis yang indah, hidung yang mancung, bibir seperti bunga, kulit putih dan halus, rambut hitam diikat seperti sanggul istana, bulu rambut di pinggir kuping yang hitam dan subur, Hanya satu kata cantik sekali untuk penampilan wanita ini, hanya sepasang metu yang memancarkan sinar birahinya yang membuat Abin takut bukan main. Wanita itu dengan tertawa penuh birahinya mendekati ranjang, dengan metu indahnya melirik seluruh tubuh Abin dan berkata, Anak muda, pandangan matamu tidak buyar, dua titik nadi di pinggir kepala tai yang masih kencang, kau betul-betul seorang bujangan yang belum tahu apa-apa. Sambil tertawa liar, tubuh wanita itu bergetar seperti bunga-bunga terkena tiupan angin, sangat romantis, dengan tangan memegang kepala Abin, dan mencubit beberapa tempat di tubuh Abin, berkata lagi. Betul-betul kau seorang bujangan, dan telah melatih ilmu dalam yang tinggi, hari ini kau bertemu aku, betul-betul rejeki aku, sebentar setelah kau melayani aku, kau tidak akan menyesal seumur hidup telah datang di tempat ini. Abin mendengarkan kata-kata itu, sudah tahu apa maksud wanita itu, hati Abin terkejut dan marah, sayang seluruh tubuh tidak bisa leluasa bergerak, hanya bisa dengan metu marah memelototi wanita itu yang memperdayai dirinya. Wanita itu tertawa sejenak, dan mengeluarkan satu bungkusan dari tempat rias, menaburkan sedikit isi bungkusan ke tempat dupa itu, dan wangian makin tebal, membikin tulang Abin makin lemas, dan timbul nafsu wirahinya. Abin berkata di dalam hati celaka, dia segera menggunakan ilmu mengendalikan diri yang diajarkan gurunya, meredam api nafsu yang baru timbul, beruntung organ di bawah perutnya belum terbangun, sehingga nafsu wirahinya dapat diredam. Wanita jalang itu telah melepas baju yang dipakai, hanya dengan jubah merah menutupi dadanya, pelan-pelan menuju pinggir ranjang, dan berkata dengan tertawa liar. Dupa yang bisa merangsang ini, bila telah tercium walahmu, kau tidak akan berpikir bisa bergerak lagi, sekarang biar aku yang melayanimu duluan. Sambil bicara, dia segera melepaskan seluruh baju Abin, Abin merasa malu bukan main, tetapi tidak bisa apa-apa, dikerjain oleh wanita itu, tapi wanita itu melihat sesuatu, mula-mula terkejut dan berubah lagi, dengan tertawa liar berkata. Kau anak muda bisa juga ilmu berguna, bisa menggunakan pernafasan meredam api liar dalam hati, sehingga tidak terpengaruh oleh dupa perangsang, tetapi di depan mataku, kau jangan pamer ilmu itu. Wanita iblis itu sambil bicara, melepaskan jubah yang menutupi dadanya, terlihat badan yang putih seperti salju, begitu mendekati tubuh Abin, membawa harum yang menggiurkan, dan sepasang metubirahinya memancarkan daya tarik yang maha besar, Abin mengetahui dirinya sedang dalam bahaya, dia berusaha menahan diri sehingga menggigit giginya sampai berbunyi. Wanita iblis itu tertawa liar sambil berkata yang bukan-bukan, merebahkan tubuhnya diranjang, di samping Abin, tubuhnya seperti ular air merangkul tubuh Abin, mulut diadu mulut, lidah melomot dengan liar, Hawa mulutnya membuat tubuh Abin seperti memegang sesuatu barang yang mengandung rasa musim semi merembes ke dalam kulit, dan harum yang masuk dalam mulut menuju pusat nadit tantian, Abin hampir menyerah, tidak bisa menahan kegiatan organ di bawah perutnya. Wanita iblis itu tertawa lagi dan berkata, Anak muda masih tidak mau menyerah? Kau harus tahu, aku adalah Anglian Sian Chu, Dewi Teratai Merah, yang tersohor namanya, aku telah belajar ilmu menambah hawa mumi, telah menerima ribuan laki-laki ganteng dan berkasa, belum pernah ada yang lolos dari genggaman tanganku. Bila kau membuat aku jengkel, aku akan hisap kejantananmu, biar kau mati tidak tahu sebabnya. Tetapi bila kau menyesuaikan keinginanku, dengan baik melayani aku, kita sama-sama gembira, aku akan menerimakah sebagai murid aku, dan memberi pelajaran ilmu menambah hawa murni padamu, dan kau akan selalu awet muda, selalu bersinar mukanya, seumur hidup bahagia. Mendengarkan kata-kata wanita itu, Abin makin terkejut, dia telah mendengarkan cerita gurunya, bahwa Anglian Sian Chu ini adalah haliran tersesat yang menguasai ilmu menambah hawa murni yang bernama kelompok Teratai Merah. Dia berbeda dengan aliran guru Abin, hanya untuk kepentingan diri sendiri, setelah mengambil hawa mumi orang lain, membiarkan korban mati, yang mati di tangan Anglian Sian Chu tiap tahun lebih dari seratus orang. Karena terkejut, pertahanan Abin Jebol, Anglian Sian Chu menggunakan kesempatan ini, merangkul Abin dengan erat di atas tubuh Abin. Tangan dan kaki Abin tidak dapat bergerak, hanya bisa memejamkan Matthew berpikir, aku akan mati hari ini. Mendadak terbayang gurunya yang pernah mengajarkan ilmu menahan diri menambah energi, pikirnya dalam hati, wanita iblis ini telah mencelakakan banyak orang, aku akan membalas kejahatan dia atas perbuatan jahatnya, tindakanku tidak akan melanggar kode moral. Maka dengan hati tenang, dia meredam nafsu birahinya, membiarkan Anglian Sian Chu itu berbuat sesukanya, dan diam-diam mengerahkan ilmu gurunya yang ketiga, menyerang balik wanita itu dengan jurus menahan diri menambah energi. Maka Anglian Sian Chu masuk dalam jebakan Abin, tidak terasa dia menyalurkan hawa murni yang telah dia kumpulkan puluhan tahun kepada Abin, hingga begitu dia terjaga dari kelengahan, dia sudah tidak tertolong lagi, dia tergeletak di ranjang seperti tanah lumpur, sanggul kepalanya jatuh di pinggir ranjang, rambutnya yang hitam langsung menjadi putih, mukanya berubah menjadi keriput, berubah total menjadi nenek tua yang berkulit seperti ayam, semua kecantikan dan kesegarannya sudah tidak kelihatan lagi. Sebaliknya Abin menjadi pulih kembali dan merasa sangat nyaman, dia segera mencari bajunya dan berpakaian kembali, kemudian dia mencoba menyalurkan hawa murni pada tenggorokannya, ternyata betul seperti ramalan gurunya yang pernah cerita bahwa dia akan bisa bicara, bila mendapat kesempatan seperti yang tadi dia alami. Melihat wanita yang menamakan diri Anglian Sian Chu yang telah berubah begitu parah, dengan terkejut Abin berkata, Karena kau telah berbuat jahat pada banyak orang, keadaan seperti yang kau alami sekarang, adalah takdirmu, aku tidak bermaksud mencelakaimu, sekarang masih membiarkan kau hidup, sudah pantas buatmu. Anglian Sian Chu mencoba bangkit dari ranjang tetapi tidak bisa, matanya yang layu masuk ke dalam kelopak mata, dengan suara serak berkata dengan penuh dendam. Aku tidak bisa marah denganmu, aku hanya ingin tahu kau belajar dari mana ilmu yang bisa lebih hampuh dari aliran teratai merah, sehingga aku akan mati dengan tenang. Abin berpikir sejenak, dia merasa tidak perlu membohongi wanita itu, maka berkata, Aku dapat ilmu itu dari guruku dari Xiaoye Aukiong, istana ketenangan, kau akan puas atas jawaban ini. Anglian Sian Chu berteriak dengan sedih. Oha, istana ketenangan dia segera menutup matanya, dia tidak punya tenaga lagi menjawab kata-kata Abin, mukanya penuh dengan warna abu padam. Abin menyaksikan kejadian yang mengerikan ini, dalam hati merasa berdosa, tetapi setelah dipikir kembali iblis ini telah berbuat jahat di dunia selama puluhan tahun, membunuh banyak orang. Mendapatkan nasib begini, adalah hukum karma. Maka Abin segera mencari pintu rahasia, dan meninggalkan tempat itu. Siong San termasuk dalam lima gunung ternama, tersohor dengan pemandangannya yang menakjubkan, dan puncak Siong San lebih gagah dan menjulang tinggi menarik para pelancong untuk melihatnya bukan karena pemandangan alamnya saja, tetapi untuk berkunjung ke biara Siong Lim yang tersohor di dunia. Waktu lewat tengah hati, di bawah puncak Siong Sum mendadak telah datang serombongan orang-orang persilatan yang sedang berjalan di antara pohon-pohon cemara yang lebat, baju mereka bermacam-macam corak. Rombongan ini adalah mereka yang pernah bertemu di biara Cusia, yang sekarang mendapat undangan untuk rapat di biara Siong Lim. Rombongan sepuluh orang itu, termasuk murid pertama Aliran Gobi Pei, Yang Chiang, Telapak Yang, Tewie dan Chiang Hohiap, pendekar Sungai Chiang, Liu Taang, keduanya paling menarik dan dihormati oleh yang lain, dan mereka berdua juga pantas dianggap pemimpin, hingga tindakan dan ucapannya juga sangat hati-hati. Pendekar Tewie dan Liu dua orang itu belum pernah ikut dalam pertemuan di biara Cusia. Mereka datang atas undangan Tewie mewakili kelompok partai Gobi karena ketua partainya tidak bisa datang, Liu Taang adalah pendekar tersohor di daerah Sungai Chiang, kali ini mereka diundang karena munculnya Jianqin Kau yang mengancam dengan provokasi kepada semua perguruan silat. Rombongan itu dengan hormat mendengarkan pembicaraan kedua orang itu, mereka berdua karena belum melihat sendiri kejadian di biara Cusia, dan hanya mendengar desas-desus dari luar, mereka merasa berita itu terlalu dibesar-besarkan, mereka menganggap peremeh kekuatan Jianqin Kau, malah mengomentari jago-jago silat yang mengundang mereka terlalu membesar-besarkan soal yang sepele. Yang Chiang Tewie menganggap di rombongan ini hanya Liu Taang yang pantas namanya disejajarkan dengan namanya sebagai murid pertama dari partai ternama, dan pandangan mereka pun sama terhadap pertemuan kali ini, mereka bicara sangat akrab sepanjang perjalanan. Dan saat itu puncak Xiao Su telah kelihatan, Tewie dengan mengangkat telunjuk ke arah puncak itu berkata, Biara Xiao Lim telah mempunyai reputasi sohor hampir 100 tahun, tetapi menurut pendapatku, partai ini dalam beberapa tahun kebelakang menuju pada keadaan mengkhawatirkan, beberapa pimpinannya sudah kurang berwibawa dan kurang berjiwa besar, lihat saja undangan kali ini, untuk menghadapi Jianqin Kau yang belum ternama, sudah merepotkan semua para pendekar di dunia persilatan, berarti mereka tidak sanggup menghadapi kejadian yang mendadak, boleh dikatakan keterlaluan. Tanda petik. Chiang Ho Hyap Liu Taang, umurnya lebih tua dan telah banyak makan asam garam di dunia persilatan, Dia takut perkataan pendekar TE yang berlebihan, terdengar oleh pendekar lain dari rombongan yang punya hubungan dekat dengan partai Xiao Lim, dan di kemudian hari dia sendiri akan terlibat dalam kesalahpahaman, sehingga dia segera berkata, Pendapat pendekar TE membuat kita tambah wawasan, tahun-tahun belakang ini, partai-partai besar ada yang maju ada yang diam di tempat, Partai Anda jauh di Provinsi Sucuan, tetapi namanya sudah tersohor hingga di tepi Tiang Kang, Wibawa Kian Hari Kian Naik, bukan saja partai Tuan OU yang dihormati oleh kalangan dunia persilatan, juga nama yang Chiang Tei Wiai begitu diucapkan, semua orang juga akan kagum. Liu Taang sudah berpengalaman, kata-katanya moderat, tidak mengkritik partai lain, hanya memuji nama partai Gobi, yang Chiang Tei Wiai masih muda dan gila nama, disanjung begitu oleh Liu Taang, membuat seperti mabuk dan menjawab dengan hormat. Jangan berkata begitu, Chiang Ho Hiap Liu Taang, barulah dapat dikatakan petinggi silat di dunia persilatan yang dihormati orang. Tanda petik, kedua orang itu saling sanjung, ada pula orang-orang di pinggir yang ikut melambungkan nama mereka berdua, membuat mereka makin sombong seperti sudah tidak ada tandingan lagi di dunia. Rombongan ini sudah mendekati jalan gunung yang menuju puncak, di depan metu, terhalang oleh sebuah batu gunung yang besar, dan terdengar suara omit suhut beberapa kali, juga dua orang huasyo yang memakai jubah merah. Yang Chiang Tei Wiai dan Liu Taang di jalanan berupaya mencemohkan biara siaulim yang makin redup namanya, dan huasyo-huasyonya yang makin tidak berilmu tinggi, tetapi begitu berhadapan dengan murid-murid dari biara yang tersohor di dunia, dari lubuk hati mereka juga timbul rasa segan terhadap dua huasyo yang baru muncul. Yang Chiang Tei Wiai yang masih terlalu muda dan tidak berpengalaman, dan tadi dia sudah berkata sombong tidak mau melihat situasi, maka dengan berpura-pura angkuh, berkata dingin. Dua orang huasyo ke sini, apa ditugaskan menjemput kita ke atas gunung? Kedua huasyo yang berjubah merah tidak menjawab pertanyaan Tei Wiai, malah balik bertanya. Chuan Chuan datang dari mana, silahkan laporkan nama kalian. Tei Wiai menjadi terkejut mendengar nada dan perkataan kedua huasyo yang kurang sopan, dengan nada marah dia berkata dengan keras. Aku Tei Wiai, mewakili ketua Go Bi Pei, guru aku Shio Wiang, datang memenuhi undangan yang ditulis nama ketua kalian Kian Ihang Tiang, dan Chuan ini adalah Chiang Ho Hiap Li Utaang, yang lainnya adalah para pendekar yang tersohor di kalangan dunia persilatan, juga datang atas undangan, kita tahu bahwa biara Siaw Lim Siai sangat tersohor, huasyo-huasyonya juga berpenampilan anggun, tidak taunya menerima tamu yang datang dari jauh dengan kera begini, apakah ini hasil didikan ketua kalian Kian Ihtaisu? Sindiran kata-kata dari Tei Wiai itu, membuat pendekar Li Utaang dan puluhan orang pesilat berubah warna mukanya, mereka khawatir terjadi kesalahpahaman dengan murid-murid Siaw Lim, dan merasa menyesal satu rombongan dengan Tei Wiai. Pendekar Li Utaang ingin memotong pembicaraan mereka untuk menghilangkan suasana ketegangan mereka karena kata-katanya yang pedas, tetapi dugaan mereka ternyata salah, tampak kedua huasyo tidak menghiraukan kata cemohan dari Tei Wiai atas ketua partai mereka, seperti tidak bermaksud mencari gara-gara, salah satu huasyo dengan suara keras sambil tertawa berkata, On Me Tsu Hout. Aku ditugaskan di sini, menunggu kalian tidak ada maksud lain, karena atas perintah ketua kita, kali ini mengundang jago-jago di dunia persilatan untuk menghadapi jian kinkau yang misterius, kita memerlukan pesilat-pesilat yang betul-betul menguasai ilmu tinggi, mencegah sembarangan orang yang tidak layak berupaya masuk, maka kita menjaga di gardo ini, bila kalian bisa menerima lima jurus kami, baru dapat izin masuk gunung. Semua orang dalam rombongan ini merasa terkejut, mereka sudah tahu bahwa partai Siaw Lim ternama di seluruh dunia, sepanjang seratus tahun namanya di atas partai lain, tetapi belum pernah mendengar bahwa murid-murid gara bisa sombong seperti orang ini. Mereka sedang menduga, apakah betul Siaw Lim pei meremahkan pesilat-pesilat, memberi perintah ini, atau kedua Huasyo ini memang sombong dan berbuat sesuka hati, ingin beradu ilmu dengan pesilat-pesilat dari aliran partai semua. Yang pertama tidak terima perlakuan Huasyo itu adalah T.E.W.Y., hatinya marah sekali dan tertawa keras berkata, baik, baik. Bila partai Siaw Lim dengan Care ini menerima tamu dari aliran lain, aku sebagai orang kecil yang tidak layak, akan mencoba dulu ilmu kalian yang menjadi jago dari biara ini. Dalam keadaan marah sekali. T.E.W.Y. sudah tidak perhatikan reputasi nama partai besarnya, tanpa basa-basi dia meloncat ke depan, mengeluarkan sebelah telapak tangannya, menyerang dadah Huasyo yang berdiri di sebelah kiri, karena dengan emosi marah, tenaga telapak tangannya sangat cepat seperti halilintar. Huasyo itu tidak menghindar, dia tetap diam di tempatnya. Pikiran T.E.W.Y. sedang berpikir kenapa Huasyo itu diam saja, terdengar suara Huasyo di sebelah kanan berteriak dan kata, aku akan melayani kau Huasyo itu dengan tongkatnya memukul punggung T.E.W.Y. dengan jurus Wipo Cheng Cheong, gemerang terbang menghantam lonceng. T.E.W.Y. terpaksa menarik tangan yang menyerang Huasyo di kiri, menggeser badan, menghindar tongkat yang menyerang, menggunakan ilmu partainya yang dinamakan Iseng Hoan Teo, memindahkan bintang ke posisi lain, dengan sekejap metu, telah menyelingap ke pinggir tubuh Huasyo yang di kiri itu, tangan kanannya telah memegang tongkat lawan, tangan kirinya mengeluarkan jurus Hwi Chiam Hoki, belayan sapu membersihkan meja, dengan cepat menghantam tangan Huasyo yang memegang tongkat. Huasyo yang di kiri tidak menyangka bahwa gerakan aneh T.E.W.Y. begitu sempurna, dia tercengang sejenak dan dalam keadaan itu, tangan T.E.W.Y. sudah menggunting tangannya, bila Huasyo itu tidak melepaskan tongkat tangannya pasti tidak akan terluka, terpaksa dia memindahkan tongkatnya ke tangan kanan, menghindar guntingan tangan T.E.W.Y., tangan kirinya berubah jadi kepalan memukul dada T.E.W.Y. T.E.W.Y. tidak tahu Huasyo itu bisa menghindar dan langsung menyerang secara bersamaan, pukulan Huasyo itu membuat dia mundur ke belakang sebanyak tiga langkah, mendapat kesempatan, Huasyo yang di kiri itu langsung mengejar, kaki kanannya menendang perut T.E.W.Y., dan tangan kirinya dengan cepat memegang tongkatnya yang dipegang T.E.W.Y., dengan tenaga penuh menarik. Jurus Huasyo itu digunakan sangat tepat, T.E.W.Y. yang memegang tongkat itu tertarik oleh tenaga Huasyo, badannya jatuh ke depan, persis menghadap tendangan kaki kanan Huasyo itu. T.E.W.Y. menjadi marah lagi, kejadian ini sangat mencurigakan, karena Partai Gobi sudah sejajar dengan Partai Siauling, Butong dan Kunlun, biarpun namanya tidak seterkenal Siauling dan Butong, tetapi T.E.W.Y. adalah murid pertama dari Partai Gobi, hari ini dia hampir dipermalukan oleh Huasyo tanpa nama dibiara Siauling, dia merasa malu. Tetapi T.E.W.Y. sudah mendapatkan warisan Partai Gobi yang mumi, dia bukan petarung biasa, maka tubuhnya menghindar ke pinggir, tangan kanan tidak melepaskan tongkat, tangan kiri menjulur keluar, memegang kaki kanan Huasyo itu, dengan tenaga mendorong, Huasyo di sebelah kiri itu keseimbangan tubuhnya jadi goyah, tubuhnya jatuh ke belakang. Huasyo di sebelah kiri itu merasa terkejut sejenak, berpikir dalam hati murid Partai Besar betul-betul berilmu tinggi, tetapi tangan kirinya tetap memegang tongkat tidak mau dilepas, dan meminjam tenaga T.E.W.Y. dia menarik tongkat itu, tubuh yang sudah jatuh ke belakang, mendadak. Tegak lagi dengan jurus Li Uciang Lemhai, arus menuju lautan selatan, tangan kanannya menyerang lagi. T.E.W.Y. kembali dibikin terkejut, dia berpikir dalam hati, apa betul ilmu Siaulim lebih tinggi banyak dari Partai Gobi, orang-orang yang bertugas enteng juga punya ilmu tinggi, sehingga sulit ditaklukan. Sambil berpikir, telapak tangan kirinya dengan jurus Enghang To'an Chow, menyambut tangin memotong rumput, menyapu urat na di tangan lawan. Hwa Sio itu menurunkan tangannya, menghindar serangan T.E.W.Y., tangan kanannya mengeluarkan jurus dari Capwe L.Hon Chiang dengan suara huhuhu membalas serangan. T.E.W.Y. menghindar tiga jurus lawannya, segera membalas dengan gerakan cepat tangan kirinya menyerang tiga jurus juga. Perkelahian berdua yang satu tangan masing-masing memegang satu tongkat itu, rubuh mereka berjarak hanya dua kaki, masing-masing berdua dengan jarak dekat menggunakan sebelah tangan keluar masuk, gerakan tangan mereka bisa mengarah tempat berbahaya di tubuh lawan, dan pusat nadi, bila salah satu orang berlaku ceroboh, bukan saja bisa terluka tetapi maut akibatnya, perkelahian mereka betul-betul lain dengan yang lain, sangat bahaya dan tegang, membuat orang-orang yang menyaksikan di pinggir sangat gentar. Tidak berasa mereka telah saling serang sebanyak sepuluh jurus, Chiang Ho Hiap Liutang juga terkejut, dia tahu pertarungan kedua orang ini akar masalahnya ada di pihak Siauling, tetapi dia punya nama tersohor berkat sendiri, tidak mudah mencapatkan julukan itu, lain dengan TEW yang punya sandaran Partai Gobi, maka dia sendiri tidak berani bermusuhan dengan Siauling, dia ingin berusaha mendamaikan perselisihan kedua pihak, maka dia segera berkata, saudara tadi berkata, hanya mencoba lima jurus saja, tamu boleh masuk, sekarang sudah lewat lima jurus, apakah sudah boleh membiarkan pendekar TEW lewat untuk ikut pertemuan? TEW dan Huasyo yang sedang bertarung seru, mana mau mendengarkan kata Liutang? Malah Huasyo lain yang berdiri di pinggir kanan segera menjawab, ini bukan urusanmu, jangan banyak bicara. Sudah lama aku mendengar nama Chiang Ho Hiap, aku ingin mencoba beberapa jurus, apakah betul nama yang tersohor itu dan bukan menipu halayak ramai di dunia ini? Chiang Ho Hiap Liutang biarpun umurnya lebih tua dan pengalaman lebih matang, juga tidak terima sindiran Huasyo itu, maka tanpa pikir panjang lagi, biarlah bermusuhan dengan Siaulim daripada dipermalukan, maka dengan tertawa terbahak-bahak berkata, aku tidak menyangka bahwa partai Siaulim begitu congkat, aku Liutang apakah betul punya nama hanya untuk menipu halayak ramai, kau boleh mencoba jurusku baru menentukan betul atau tidak. Liutang melihat lawannya sudah memegang sebatang alu penjinak iblis dan telah menyaksikan Huasyo yang berdual dengan Tewey betul-betul tangguh, maka tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan senjata pribadi pedang pemisah air Hang Sui Go Bica, garpu metu angin gobi, menantang Huasyo itu. Huasyo itu juga tidak banyak bicara, dia berteriak sekali, dengan satu jurus Ting Chia Kaisan, tameng membuka bunung, langsung memukul kepala Liutang. Liutang sudah siap, tapi mengetahui tenaga senjata itu sangat besar, dia tidak berani menerima langsung, dia meloncat menghindar serangannya. Huasyo itu jadi mendapat kesempatan, dia tidak memberi hati pada lawannya, mengayunkan alu itu sebanyak lima jurus, kelima jurus itu adalah ilmu inti dari Huasyo itu yang dinamakan Jicapsi Hang Lui Chu, 24 jurus Alu Halilintar, tiap jurusnya bertenaga dasyat, Liutang sambil meloncat dan menghindar baru lolos dari sapuan dan pukulan alu lawannya, tapi semua membuat tubuhnya mengeluarkan keringat dingin karena terkejut. Liutang tetap berpikiran jernih, sambil menghindar serangan Huasyo itu, juga mempelajari jurus lawannya, setelah melihat beberapa jurus, dia merasa terkejut, ternyata Huasyo yang menyerang Tei Ewi Yee, jurus tongkatnya mirip jurus Xiaoling, tetapi jurus alu penjinak iblis yang digunakan Huasyo yang berhadapan dengan dirinya sama sekali bukan jurus Xiaoling, Xiaoli IMP adalah partai ternama, orang luar biarpun belum pernah belajar, bisa mengetahui juga jurus yang dinamakan jurus Xiaoling, maka timbul kecurigaan Liutang, maka pikirannya berputar, lalu menambah tenaga serangan menggunakan jurus tusukan membelah sinar, Huan Kuang Kian Hoat, segera mendesak lawannya. Huasyo itu merasakan juga tekanan tenaga dari Liutang, sekejap dia berteriak lalu mengayunkan alunya melawan, maka dalam sekejap, tusukan berkelebatan, bayangan alu bagaikan bentuk gunung menghadang, kedua orang yang bertarung masing-masing mengeluarkan kepandainya dengan semangat. Setelah terlibat dalam duel sepuluh jurus lebih, Liutang menggunakan satu jurus Cho'anto Kani E, menerobos. Badai menusuk ikan, dari Ho Po Cap Jikian, dua belas tusukan menaklukan gelombang, senjata Liutang menusuk dengan diiringi angin keras menyerang dada Huasyo itu, sambil berteriak bertanya. Tumpang tanya kau dari bagian mana di biara, bertugas di ruang mana dan di tingkat apa di biara siyauling, memegang jabatan apa. Liutang ingin menyelidiki dengan tuntas, kedua Huasyo yang mencurigakan, tetapi Huasyo di hadapan dia berkata sambil tertawa berkata, biara siyauling siya ada tiga ruang besar, dua loteng, enam kamar, tiga belas halaman, dari bawah kepala biara terbagi dengan susunan nama angkatan I, Goan, Kong, leng, empat tingkat lebih seratus orang, dan sisa sesepuh yang telah pensiun, bila aku menyebutkan nama, apakah kau bisa tahu siapa aku? Sambil berkata, Juru Saluo Liyong Katin, naga hitam keluar dari awan, setelah menutup serangan Liutang, dengan tenaga penuh memukul dari atas. Liutang mendengarkan Huasyo itu tahu keadaan siyauling dengan jelas, kecurigaannya agak berkurang, maka serangannya agak lambat, sehingga kesempatan ini digunakan Huasyo itu untuk membalas serangan Liutang, hampir saja mencelakakan Liutang, dengan pukulan alu itu memaksa dia mundur ke belakang sampai lima langkah. Tindakan ini membuat Liutang marah, dalam hati dia berkata, kurang ajar, bila aku tidak memberi pelajaran pada Huasyo ini, dikiranya aku orang yang bernama kosong. Liutang segera menggunakan ilmu simpanan yang jarang digunakan, jurus 12 tusukan menaklukan gelombang berturut-turut dengan 3 tusukan. Berantai menimbulkan satu kilatan sinar yang mengerikan, bagaikan angin puyuh menerjang bumi. Huasyo yang mendapat serangan pedang Liutang yang bagaikan ombak besar menerjang gunung, terpaksa mundur tiga kaki, dan di waktu itu, dari belakang batu gunung besar itu keluar lagi dua Huasyo dengan dua bilah golok yang memancarkan dua kilatan sinar dingin, masing-masing menyerang kepala Tewie dan Liutang. Orang-orang yang tadi berombongan dengan Tewie dan Liutang, mengetahui bahwa dengan tambahan dua Huasyo lagi, di Danlu sulit bertahan. Tetapi mereka takut dengan nama besar Xiaoling, dan tidak berhubungan dengan diri sendiri, tidak berani berurusan dengan Huasyo Xiaoling, karena Tewie dan Liutang sepanjang perjalanan sangat sombong, jadi mereka berpangku tangan tidak membantu, mereka ingin melihat nasib memalukan dari kedua teman perjalanan. Dua Huasyo yang memegang golok, melayang ke atas, tenaga goloknya bagaikan halilintar menerjang kepala T dan Liu, dan Tewie, Liutang sedang berusaha menahan kedua Huasyo yang dihadapi, sepertinya tidak bisa membagi tenaga untuk menangkis serangan dari atas. Dalam detik yang genting itu, teman-teman rombongan mengetahui keadaan bahaya Tewie dan Liutang dan ingin membantu tetapi sudah terlambat selangkah. Pada saat bersamaan, mendadak terdengar ada suara bentakan, satu bayangan pelangi terbang dari angkasa, menebar cahaya bagaikan bunga, membikin orang yang melihat matanya silau, seperti ratusan cahaya bintang terjun ke bumi, terdengar jeritan kedua Huasyo yang ingin membokong kedua pendekar T dan Liu, tubuh mereka. Jatuh ke belakang batu gunung, nasib mereka entah hidup atau mati. Suara jeritan yang mengerikan membuat kedua Huasyo yang sedang bertarung dengan pendekar T dan Liu berubah warna mukanya. Mereka bersamaan menggoyangkan tongkat dan alunya, membikin pertahanan bersama, dan segera mundur ke belakang sekitar lima kaki, mereka ingin mengetahui jelas nasib temannya, dan segera meloncati batu gunung itu menghilang dari pandangan semua orang. Suasana di tempat kembali sunyi. Setelah sinar pelangi hilang semua orang di lokasi pertarungan baru melihat jelas yang membantu T.E.W.Y. dan Liu Taang adalah seorang anak gadis sekitar lima belas atau enam belas tahun yang cantik, berbaju putih dengan rambut diikat lingkaran bunga putih dari kain wool seperti sedang berkabung, dan tangan gadis itu memegang satu busur panah, sinar cahaya bagai pelangi atau cahaya bintang waktu tadi ternyata keluar dari ujung busur ini. T.E.W.Y. dan Liu Taang mengetahui bahwa bila bukan gadis ini yang membantu, mereka berdua tentu akan mati diserang empat hua osyo itu, maka mereka bersamaan menghampiri dan mengucapkan terima kasih. Gadis yang memegang busur itu seperti memendam rasa kesedihan yang kelihatan dari alis dan mukanya, tidak memperdulikan kata terima kasih kedua orang itu, hanya dengan suara lembut bertanya. Kalian juga ingin ikut dalam pertemuan Syaulim? Apa kalian tahu jalan ke arah Syaulim? Bisa antar aku ke sana. Kata-kata gadis itu tidak sopan, tetapi T.E.W.Y. dan Liu Taang terpesona oleh kecantikan gadis ini dan merasa dia telah menolong mereka, maka tidak memandang rendah gadis itu bersamaan berkata, Aku antar. Aku antar. Setelah keempat hua osyo hilang ke belakang batu gunung itu, tidak ada orang lagi yang menghadang mereka, T.E.W.Y. dan Liu Taang mengapit gadis itu di kiri dan kanan menuju puncak Syausu. Yang ciang T.E.W.Y. sangat hormat dan kagum pada gadis ini, hilang sudah sifat tangkuh yang biasa diperlihatkan oleh dirinya, dengan suara lembut sambil berjalan dia berkata, Tidak disangka bahwa partai Syaulim begitu kurang sopan, bisa menyuruh orang untuk menguji ilmu orang lain, ingin membuat malu orang-orang, sampai menggunakan tindakan membunuh, entah apa maksud mereka. Sepertinya gadis yang memegang busur itu banyak pikiran dalam benaknya, mengkerutkan alis cantik, hanya berjalan mengikuti T.E.W.Y. tidak mendengarkan kata-kata T.E.W.Y. T.E.W.Y. melihat dari pinggir dan takut mengganggu dan membuat risau gadis itu, dia segera tutup mulut, diam-diam mendampingi gadis itu menuju puncak Syausu. Rombongan yang lain mengikuti mereka dari jauh. Sepanjang jalan jadi lancar tanpa ada gangguan, sampai di pinggir puncak Syausu, berlarian dua orang calon Hwaesyo dengan cepat dan lincah menghampiri mereka bertiga. T.E.W.Y. menduga dua orang calon Hwaesyo itu juga menghadang jalan, maka dia memusatkan tenaga dalam dan berteriak. Berhenti. Kedua calon Hwaesyo itu terkejut dan berhenti, mereka merasa terkejut kenapa orang ini kurang sopan, tetapi setelah dapat pesan dari ketua partai bahwa tamu-tamu yang datang di pertemuan hari ini adalah tamu-tamu agung, tidak boleh disepelekan, maka mereka memberi salam tangan Buddha di depan dada, berkata dengan sopan. Aku dapat perintah dari ketua, spesial menjemput tamu agung. C.E.W.Y. Liu Taang bertindak lebih hati-hati, melangkah maju ke depan dua langkah, berkata, di mana ketua kalian? Kedua calon Hwaesyo itu berkata, ketua kita sedang menjemput tamu di ruang pertemuan, guru penjemput tamu sedang menunggu kalian di depan pintu gunung, biar aku jalan di depan menuntun kalian. Habis bicara, mereka berbalik badan dan berjalan cepat menuju pintu gunung, rombongan orang-orang mengikuti dari belakang, berjalan sekitar satu li, sampai di depan satu bangunan biara yang megah. C.E.W.Y. dan Liu Taang yang sepanjang jalan meremahkan partai Siaw Lim, sekarang setelah melihat nama biara Siaw Lim di atas pintu tiga kata dari warna mas, masing-masing merasa tertegun, dan fakta berkata bahwa biara yang masyur ini, telah ratusan tahun menggetarkan dunia persilatan, tiap orang di kalangan pesilat selalu memberi hormat pada partai Siaw Lim, hanya gadis baju putih itu seperti tidak melihat nama papan itu, tetap dengan angkuh masuk pintu biara. Di depan pintu berdiri seorang Hua Sio Tua yang berjubah kuning, menghampiri mereka didampingi empat. Calon Hua Sio Muda, Hua Sio Tua itu dengan kata Omi Tsu Hut sambil tersenyum berkata, Pincheng Hang Ih, mendapat perintah dari ketua, menjemput tamu di sini. Liu Taang adalah orang yang berpengalaman, melihat Hua Sio Ih wajahnya ramah, bermata sopan, sikap damai, dan empat calon Hua Sio-nya bermuka sopan, sangat disiplin. Berbeda jauh dengan empat Hua Sio yang sadis tadi, dalam hati timbul lagi rasa curiga, sekarang setelah mendengar nama Hang Ih yang seangkatan dengan ketua partai yang menjemput mereka, maka dia segera maju ke depan dua langkah, sambil memberi hormat, berkata dengan tersenyum. Ternyata guru pengawas biara, kami merasa tersanjung, aku Liu Taang, dan ini adalah murid O yang Sian Seng dari Go B.P bernama T.E.W.Y., dan ini, tanda petik, memperkenalkan gadis yang memegang busur itu, Liu Taang sendiri juga belum tahu siapa nama dan marga apa, jadi tidak bisa melanjutkan berkata, dan gadis itu seperti tidak menaruh di hati, tidak memperdulikan cerita Liu Taang, membuat Liu Taang yang berpengalaman juga terdiam. Beruntung Hang Ih Tai Su bijaksana, segera dengan tertawa berkata, ternyata Chiang Ho hiap Liu Taang dan T.E.Siao hiap dari Gobi, maafkan aku baru kali ini bertemu, dan persilahkan teman-teman yang lain sama-sama masuk ke dalam biara. Semua anggota rombongan berduyun-duyun mengikuti Hang Ih Tai Su masuk ke dalam pintu biara, melalui satu halaman tiba di satu ruangan samping. Di dalam ruangan iru sudah datang kurang lebih 20 orang, masing-masing duduk di beberapa bangku. Satu orang Hua Sio tua yang berjubah putih dengan bulu alis putih dan mati agak tertutup menghampiri rombongan orang itu, dengan suara nyaring berkata, tamu datang dari jauh, mohon maaf bila aku menerima kalian di sini. Lalu Hang Ih Tai Su memperkenalkan pada tamu yang baru datang, semua orang baru tahu bahwa Hua Sio itu adalah Hang Tiang dari Siaulim yang tersohor di dunia persilatan yang nama besarnya adalah Kian Ih Tai Su. Liu Ta Ang memberi hormat pada Kian Ih Tai Su dan berkata, kita sekalian mendapat surat undangan yang tertera nama-nama ketua dari Siaulim Pei, Butong Pei, Wee Tiong Ha O'olohiab, masa tidak akan datang? Kian Ih Tai Su menghela nafas sebentar dan berkata dengan senyum. Pin Cheng orang biasa, karena dibimbing Buddha masuk ke biara, selama 50 tahun membaca Alkitab di bawah sinar lampu, memperdalam ilmu agama, biarpun belum bisa menghilangkan hati marah dan jengkel, dan tidak berani memberi kesulitan pada kalian, karena masalah ini berhubungan dengan kelangsungan hidup dunia persilatan, terpaksa Pin Cheng mengundang kalian ke sini. Liu Ta Ang berhadapan dengan Kian Ih Tai Su dengan muka ramah dan berwibawa, sudah merasa kagum dalam hati, dan berubah pandangan merendahkan Siaulim, dia memberi hormat pada Kian Ih Tai Su dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hang Tiang dari Siaulim begitu memperhatikan nasib dunia persilatan, bersama pendekar lain mengundang jago-jago silat, ini adalah pekerjaan yang mulia dan berpandangan luas, niat yang mulia itu seharusnya dihormati orang banyak. Semua orang yang sudah berada di ruangan itu bersamaan berdiri mengenalkan diri, termasuk nama yang turut mengundang ketua Butong P. Soat Song Tutiang, Liu Ta Ang melirik tamu yang lain, tapi tidak menemukan dua orang lagi yang turut mengundang yaitu Ye Tiong Ha O O Lo Jin dan pendekar Gan Cukan. Mengingat kejadian tadi yang membuat Yang Chiang Te E Wee yang hampir dipermalukan, hatinya masih merasa tidak senang, sekarang setelah bertemu dengan cuan rumah Kian Ih Tai Su, amarahnya jadi timbul kembali, dia berkata dengan dingin. Aku telah lama mendengar nama harum Partai Xiao Ling, tapi setelah hari ini bertemu ternyata berbalik dengan fakta, Kian Ih Tai Su ternyata seorang yang bersifat tangkuh seperti orang biasa, dan tidak mau menerima kehadiran orang lain. Kian Ih Tai Su tahu Te E Wee adalah murid pertama dari Godi Pai, dan sekarang berkata begitu, dia jadi bengong sebentar, lalu memandang Liu Ta Ang ingin mengetahui sebabnya. Melihat sikap Kian Ih Tai Su dan kecurigaan terhadap empat Hua Oshio yang menghadang di jalan tadi, Liu Ta Ang sudah menyadari tentang kejanggalan itu, maka dia segera menceritakan kejadian tadi pada semua orang. Kian Ih Tai Su mendengarkan cerita itu dengan tenang, tidak tampak rasa terkejut, dia berkata dengan tenang dan sopan. Ini masalah yang mencurigakan, biara kita punya nama di dunia persilatan karena punya ilmu silat, tetapi seperti biara lain, memberi kebebasan buat semua orang untuk sembah yang pada Buddha, belum pernah ada pos penjagaan, dan pintu gunung biara juga ada di luar sejauh tiga li, bila bukan ada pertemuan penting hari ini, anak didik kita tidak boleh sembarangan meninggalkan tempat tanpa perintah ketua. Hua Oshio Hua Oshio yang tadi menghadang kalian kemungkinan menyalahgunakan nama biara kita, untuk merusak persahabatan kita, dan ada satu kata yang tidak malu dikatakan bahwa tidak ada Hua Oshio biasa kita yang ilmunya bisa melawan kalian berdua Liu Tai Hiap dan Te E Siou Hiap. Perkataan Kian Ihtai Su sangat masuk akal, Soat Song Chin Jin ketua dari Butong Pei turut berkata, hal ini sangat mencurigakan, sebab pertemuan kita adalah untuk minta saran pikiran dan tenaga semua orang menghadapi musuh besar, tidak mungkin mencari perselisihan. Dan kebiasaan partai Xiao Lim berbuat selalu terbuka, tidak mungkin membuat tindakan yang bodoh itu, menurut pendapat aku, empat Hua Oshio yang mencurigakan itu kemungkinan suruhan Jian Kin Kau untuk mengganggu. Gadis baju putih itu sejak masuk ruangan tetap berdiri di sana tanpa gerakan. Semua percakapan orang-orang seperti tidak didengar, mukanya tetap dingin. Kian Ihtai Su dan Soat Song Chin Jin bukan orang biasa, dari awal sudah memperhatikan tingkah laku gadis itu, dalam hati mereka merasa gadis itu bukan sembelarang orang. Kebetulan Giyok Ihtai Su baru masuk dari luar, melihat gadis baju putih itu segera menghampiri dan bertanya, Nona muda sudah datang, kenapa Gin Hoat Lo Jin Wietiong Hao belum juga datang? Ternyata gadis baju putih ini adalah cucu dari Wietiong Hao. Xiao Qian, mendengar pertanyaan dari Giyai Ihtai Su mengenai kakeknya, Xiao Qian menjawab dengan hormat. Kakek berpisah dengan aku sudah beberapa hari, di mana jejak kekek, aku belum tahu. Ketua Xiao Lim Pei Kian Ihtai Su yang sudah tahu asal usul busur yang dipegang Xiao Qian, dengan salem Buddha berkata, Tumpang tanya hubungan apakah Tuan Giyok Yong Giyok Kang Tong dengan Anda? Muka Giyok Xiao Qian berubah sedih, air matanya hampir saja keluar dia berkata, Giyok Kang Tong adalah ayahku, aku anak tunggal beliau, Xiao Qian. Kian Ihtai Su sangat berpengalaman, sudah lama tahu berita tentang kematian tiga pendekar Wahid, Giyok Yong, In Kiam dan Lui Kie, melihat Xiao Qian sangat sedih, begitu ditanya tentang ayahnya, maka dia segera membelokan perkataan, mempersilahkan tamu-tamu masuk ruangan. Lalu datang lagi orang-orang yang berdandan macam-macam, orang-orang itu ada yang jubah panjang, baju pendek, gode panjang, kunis pendek, macam-macam romen muka, tua muda laki perempuan komplit. T.E.W.Y. dan Li Utaang melirik tamu-tamu itu dan mengenali beberapa orang ternama, dari Partai Kunlun ada pendekar Tuo Cikong, laki-laki berjari banyak, Hun San Kiao yang seangkatan dengan ketuanya, dari Hoa San Pei Biao Tsai Sini, Hoa Iseng Ito, orang berbakat tinggi dari Hoa I. Sang Guan Leng, ketua partai dari Heng San Pai, Cuan Tai Kui Ye dan ketua biara Cu Siati Kuan Tojin dan lain-lain orang. Metuk Yan Ihtaisu melihat tamu-tamu di sekeliling berkata, kalian datang dari jauh, mungkin sudah lapar, silahkan duduk dulu. Semua tamu duduk di tempat yang telah disediakan, semuanya lima puluh orang duduk di delapan meja. Karena Yang Chiang, pendekar telapak yang, T.E.W.E. mewakili ketua Gobi Pei, maka bisa duduk bersama dengan ketua Kunlun Pei Hun San Kiao, Biao Tsai Sini dari Hoa San Pei, ketua Heng San Pai, Cuan Tai Kui Ye, Siao Cian adalah turunan Jiok Kiong, dia datang bersamaan dengan T.E.W.E., otomatis duduk di samping T.E.W.E., membuat T.E.W.E. sangat gembira. Tidak lama kemudian, Hoa Sio Hoa Sio muda telah mengeluarkan botol arak dan sayur di masing-masing meja, menu sayur vegetarian dari Siaulim sangat tersohor, makanan ini dibuat demikian menarik hingga mengundang selera makan. Hang Tiang Siaulim Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin beberapa orang yang namanya tercantum di surat undangan, membagi tugas, masing-masing duduk di meja tamu yang berlainan, begitu makanan sudah siap disantap, di meja utama Kian Ihtaisu mengangkat gelas arak berkata, Terima kasih atas kedatangan kalian dari jauh untuk memenuhi undangan kami, aku mewakili teman-teman dengan segelas arak tawar ini, memberi hormat pada kalian. Semua tamu berdiri, masing-masing mereguk habis arak di gelasnya. Kian Ihtaisu mengajak tamu-tamunya bersulang lagi, tanda terima kasih atas kedatangan tamu-tamu atas undangannya. Tamu-tamu meminum habis juga gelas arak yang kedua, dan memandang tuan rumah yang mengundang mereka, selain kakek Wilye Tiong H.O.O. dan pendekar Gan Cukan yang belum datang, ketua Butong Pei Soat Song Chinjin yang telah dikenal oleh semua orang, dan yang telah dilukai oleh Jian Kinkas sehingga menjadi lumpuh Tikan Tojin dan satu orang lagi yang diperhatikan tamu-tamu adalah seorang yang pintar meramal dan berpendidikan tinggi, bernama Sinki Siu Chai, sastrawan peramal Jitu, Cukat Hiang. Kian Ihtaisu setelah meneguk habis arak itu, memandang jago-jago silat di sekeliling meja, berkata lagi, Aku dengan rekan-rekan mengundang kalian datang ke sini, saudara-saudara pasti sudah tahu maksudnya. Sebab akhir-akhir ini di dunia persilatan telah muncul satu aliran yang bernama Jian Kinkau, sebuah organisasi besar tetapi tindakannya jahat sekali, apa yang mereka perbuat selalu menggunakan akal licik, jejaknya pun rahasia, kadang timbul kadang hilang, susah ditebak. Dalam satu bulan ini, mulai dari peristiwa di Biara Cusia, sudah banyak teman-teman persilatan diganggu dan dilukai, dari informasi yang dapat dikumpulkan, orang-orang aliran ini berilmu tinggi dan mahir menggunakan segala macam racun, juga tidak menampakkan muka aslinya. Setelah melukai teman-teman persilatan dengan kejam, selalu meninggalkan kain putih bertuliskan peringatan berdarah dengan kata-kata. Empat jagoan wahid sudah habis, Jian Kinkau berjaya, yang ikut kita selamat, yang melawan kita mati, bergabunglah dengan Jian Kinkau tindakan sadis mereka, bila tidak cepat dicegah, semua teman-teman di dunia persilatan tidak akan bisa tentram. Ketua Butong Pei, Soat Song Chin Chin juga ikut berbicara, sudah setengah bulan, teman-teman yang telah dibunuh. Oleh mereka adalah, 17 Huo Shio di Biara Cusia. Ti Kuan Tojin dibuat lumpuh dan belum pulih, sesepuh aliran Heng San, Chuan Po, tiga saudara Tuli Shisong, dan teman-teman lain kurang lebih 20 orang juga mati tanpa jelas sebabnya. Pendekar Gan Cukan yang menyelidiki Jian Kinkau sendirian hampir sebulan belum ada beritanya, adik perguruan kita kucu bersama tiga murid pergi ke selatan Tiang Keng untuk menyelidiki sudah beberapa hari, juga tidak sempat pulang mengikuti apat hari ini. Semua kejadian itu bukan hal yang kebetulan, dan teman-teman yang tadi diserang oleh Huo Shio. Huo Shio yang menyamar menjadi Huo Shio Xiaoling juga kemungkinan orang-orang mereka, jadi Jian Kinkau sudah menyebarkan banyak anak buahnya, siap masuk dalam segala kesempatan. Peristiwa di Biara Cusia semua orang sudah tahu, tetapi kejadian menyamar Huo Shio Xiaoling, baru pertama mendengar, sehingga tamu di setiap meja berbicara bisik-bisik, semua merasa terkejut. Orang yang dinamakan peramal Jitu, Sin Ki Siu Chai, menggoyangkan kipas di tangannya, lalu berdiri dengan berseri-seri berkata, Pertemuan hari ini adalah mengumpulkan saran-saran semua orang, berunding bagaimana Kero menghadapi Jian. Kinkau, tetapi bila ada orang mereka yang menyamar di antara tamu-tamu kita, rencana kita yang matang pasti gagal total, dan usaha yang akan digunakan juga akan sia-sia. Sambil bicara, kedua matanya memandang semua tamu, dari mula sampai rapat mau berlangsung diadiam-diam duduk di satu sudut ruangan meneliti dengan hati-hati tamu-tamu yang masuk, dan sekarang dia telah menemukan satu sasaran yang dicari. Ketua Siaw Limbeil tahu peramal Jitu ini umurnya baru 40 tahunan, tetapi banyak membaca buku, sangat pintar, orang yang pintar menghadapi segala perubahan tidak pernah gagal, dia berkata begitu pasti bukan kata-kata kosong, maka dia berkata dengan hati-hati. Cukat tayi hiap bila ada orang yang mencurigakan, silahkan tunjukkan. Peramal Jitu tersenyum sejenak, tanpa bicara, pelan-pelan melangkah, mengelilingi meja-meja perjamuan, tamu-tamu dibikin terkejut oleh ucapan dia, masing-masing melirik meja sebelahnya, apa ada orang asing yang mencurigakan, cukat hiang dengan santai berselaman dan bergurau dengan tamu-tamu yang sudah kenal. Semua jagoan di ruangan tidak tahu dia mau jual obat apa di dalam hiolonya, meti mereka mengikuti tubuh cukat hiang dan menaruh curiga pada orang yang ditanyai oleh cukat hiang. Setelah melewati empat meja, dia kembali lagi ke meja depan pertama, mendadak dengan tersenyum dia bertanya pada seorang pemuda yang mengenakan baju hitam. Sobar Hong, guru Anda apa baik-baik saja? Semua orang menaruh salut pada cukat hiang, karena yang dinamakan Cuan Hang adalah murid kesayangan Buki, Tingta Hang baru keluar dari perguruan dan mewakili gurunya datang pada pertemuan ini, cukat hiang mengenali orang ini hanya mendengarkan sekali saat Hang Ihtaisu memperkenalkan tamu yang baru masuk pada ketua Xiao Limpei. Semua orang menilai cukat hiang lebih teliti dari orang lain. Anak muda yang dipanggil Cuan Hang berdiri dengan tenang menjawab, Guru sehat seperti biasa terima kasih atas perhatian Anda, tetapi sebelum berangkat guru berpesan pada aku untuk titip salam pada Locian Pue, tapi tidak menyebutkan nama cukat tai hiap, boleh tanya apakah cukat tai hiap pernah bertemu muka dengan guru? Atau karena tergesa-gesa guru lupa pada nama Anda? Aku mewakili guru mohon maaf. Terima kasih telah menonton!